Nah untuk subwoofer ini, kita bikin box, kita hitung minimal itu mencapai 0,6, tapi ini hasilnya bisa 0,7 kubik fit. Ini adalah hasil akhir daripada pilarnya ya, dengan cara dijahit, tujuannya agar tidak kerut di bagian tikungan atau tekukannya. Fokusnya bagus banget ya. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio. Kali ini kita mau ngebahas khusus soal mobil Ford yang sedang di belakang saya. Ini adalah Ford EcoSpot. Nah, pemasangannya ini kali ini menggunakan speaker yang unggulan yaitu vokal beryllium. Dan dibantu beberapa komponen lain seperti prosesor dan juga ditambahkan subwoofer. Nah, kira-kira seperti apa nih? Mobil ini kayaknya bakalan seru banget. Karena walaupun simple menggunakan DSP built-in power ampli, tetapi yang kita gunakan kali ini adalah brand-brand yang terkenal. Dan memang sudah terbukti di kancah pertandingan atau kompetisi audio. Nah, langsung aja kita mulai pembahasan subwoofer karena pengerjaannya sudah dilakukan di beberapa hari kemarin. Nih, kita mau langsung buka aja. Oke, kita mau lanjutin ngomongin ke subwoofer. Subwoofer-nya ini adalah GL Audio W1 ukurannya 10 inci. Kita bikin posisinya di sebelah kanan ya. Letaknya ini persis di bawah lampu. Jadi lampu penerang bagasi yang ini masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk bok ini tidak dibikin permanen ya, tetapi kita desain dengan cara portable. Jadi kalau suatu waktu kita mau angkat ban serep karena ada di bawah sini, masih gampang. Ini tidak dibaut sama sekali, tapi dijamin tidak akan gerak ya, tidak akan goyang. Karena sudah terkunci sama bagian bangku. Dia ada tikungannya yang buat ngunci. Nah, kurang lebih begitu. Jadi proses pembuatan boknya ini melalui beberapa tahapan. Setelah beberapa kayu kita potong seperti ini, lalu kita rakit-rakit secara perlahan. Setelah berbentuk, baru posisi mendesain letak subwoofer. Nah, dalam pembuatan subwoofer itu juga seperti biasa. Kita ukur dulu posisinya ya, rangkanya mau tingginya seberapa. Dengan hitungan kira-kira kubikasinya itu bisa didapatkan dengan ideal. Nah, untuk subwoofer ini kita bikin bok, kita hitung minimal itu mencapai 0,6. Tapi ini hasilnya bisa 0,7 kubik fit. Jadi sangat ideal. Oke guys, kita lanjutin lagi setelah proses pembuatan posisi ring. Lalu kita lakukan penarikan kain kasar. Langkah berikutnya adalah penempelan bahan resin. Sambil menunggu kering, nanti akan diperkuat dengan bahan dempul. Sekalian untuk membuat finishingnya menjadi lebih halus lagi. Oke, kita lihat dulu nih guys, pendempulan dan prosesnya seperti ini. Nah, tahap selanjutnya ini adalah tinggal proses penghalusan atau diamplas. Setelah itu kita sekarang melakukan finishing, yaitu dibungkus dengan bahan bluedrew. Nah, ini teman-teman, untuk bungkus kali ini kita menggunakan bahan bluedrew yang memang bahannya lembut. Tapi bukan bluedrew yang seperti biasanya untuk lantai. Tetapi ini lebih sedikit elastis. Jadi hasilnya benar-benar rapi dan dipegang itu lembut. Nah, ini kita bisa pegang bahannya lembut dan hitamnya itu mirip dengan bluedrew bawaan. Yang ada di samping dan juga yang ada dipakai di bagian bangku. Tetapi ini sedikit lebih pekat hitamnya dan sedikit lebih lembut. Nah, ini penjelasan tentang subwoofer ya. Sekarang kita mau ngintip ke bagian yang lain, yaitu penempatan prosesor. Apa yang dipakai nih prosesornya nih? Nah, ini dia nih. Prosesor yang kita gunakan ini adalah Helix. Serinya adalah Pesik yang sudah memiliki kemampuan watt yang cukup besar. Serta memiliki wheel-in powernya itu 6 channel. Total di SP-nya adalah 8. Dalam pembuatannya juga kita perhatikan betul ya, karena di mobil Ford ini rata-rata Eropa itu bawah bangku itu tidak memiliki ruang yang terlalu besar. Nah, dengan menggunakan prosesor yang sebesar ini, ini sangat ideal. Kita letakkan di sebelah kanan ya. Kita lihat seperti ini nih pembuatannya. Untuk bisa masuk ke bawah bangku, kita harus angkat ada komponen mobil yang ditempel di bawah bangku. Prosesor kita masukkan di bawahnya dan kita pasang kembali. Nah, ini tadi adalah proses pemasangan dan sekarang saya kasih lihat bagian pelindung. Ini adalah pelindung prosesornya seperti ini. Untuk prosesor sudah jelas, sudah saya bahas. Dan kita mau ngintip juga nih, power yang digunakan untuk subwoofer itu adalah power 4 channel. Merknya ini juga branded juga. Nah, kita lihat dulu nih mereknya nih. Ini power yang kita gunakan adalah Audison ya, serinya adalah SR. Jadi ini adalah 4 channel, memiliki kemampuan watt total 360 watt. Nah, untuk mendrive subwoofer GL ini sangat ideal. Yang pasti, karena bukan monoblock itu biasanya bassnya akan lebih stabil atau tidak terlalu ngeboost di loadnessnya atau di bassnya. Tetapi, flat dulu baru nanti kita akan adjust di bagian prosesor. Untuk pemasangannya kita lihat dulu. Jadi, posisinya ada di bawah bangku sebelah kiri. Dan prosesnya sama seperti prosesor tadi. Kita pasang seperti ini dan kita pasang pelindungnya juga. Oke, jadi untuk komponen yang digunakan adalah power 4 channel, DSP, subwoofer, serta speakernya adalah vocal berilium. Yaitu tipe lama 165 WRC. Nah, untuk pengkabelan kita bisa lihat nih di bawah bangku yang menuju ke power dan prosesor. Kabel seterusnya adalah menggunakan RAM audio dengan ukuran 8 AWG murni. Serta dibantu dengan seekering menggunakan seekering dari Stinger. Jadi, sudah sangat ideal. Untuk kabel RCA inputnya menggunakan kabel plug. Ini juga sudah tipe yang lumayan bagus karena harganya sudah 1 jutaan untuk 1 pair. Serta untuk kabel speaker kita menggunakan bahan yang sangat baik. Ini kita menggunakan produk prototype dari RCAudio. Menggunakan bahan jenis tembaga yang sangat baik sehingga hantaran suaranya juga sangat natural. Nah, ini adalah bagian speakernya. Jadi, pemasangannya kita bikin cetak pilarnya terlebih dahulu. Karena untuk mobil sekelas Ford ini, mau nggak mau kita harus cetak. Biasanya kalau beli orinya itu tergolong sulit dan mungkin lebih mahal. Nah, kita bikin cetakannya seperti ini. Beserta prosesnya kita lihat dulu nih sebentar. Setelah proses pembuatan, ini adalah hasil akhir daripada pilarnya ya. Dengan cara dijahit, tujuannya agar tidak kerut di bagian tikungan atau tekukannya. Nah, langsung aja nih kita lihat proses pemasangan speakernya. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian midbus. Di bagian pintu ya, di tempat aslinya, kita gunakan ring aluminium. Tujuannya agar lebih rigid dan hasil akhirnya benar-benar kokoh banget nih. Kita bisa lihat seperti ini. Oke, itu adalah beberapa proses pengerjaan kami yang kita lakukan. Dan penempatan beberapa produk yang sudah kita tayangkan tadi. Karena sudah kelar nih. Sekarang saatnya saya mau kasih dengar hasilnya seperti apa, guys. Oke, ini kita sudah di dalam mobil ya. Sudah terselesaikan semua. Bahkan saya tuningnya sudah kelar. Tuningnya seperti biasa. Ini kita ada iPad untuk mengatur atau memonitor prevensinya. Mana yang lebih, mana yang kurang, kita jazz. Nah, kita menggunakan software-nya audio control, RTA ya. Dan pakai UMIC 1. Nah, ini UMIC ini juga laku keras nih sampai kehabisan. Kemarin stok 10 sebentaran habis. Tadi sudah banyak banget yang nyari lagi. Nah, seperti biasa hasil settingannya kita mau perlihatkan sebentar. Ini adalah software yang tidak asing yaitu Helix ya produknya. Channel yang kita gunakan yaitu channel 1 dan channel 2. Ini kita bisa lihat. Kita cutting Twitter-nya di 4000. Tepatnya adalah 3967. Tapi kita bilang 4000 ya. Slope-nya minus 12 dB untuk Twitter. Dan untuk mid-rank kita bikin band pass. 500, high pass dan low pass-nya 2000. Slope-nya minus 12 dB. Kanan-kirinya juga sama. Dan berikutnya ini adalah mid-bass. Untuk depan, kanan, dan kiri. Kita cutting band pass juga. High pass-nya 55 Hz. Low pass-nya 400. Dan slope-nya minus 18 dB. High pass dan low pass. Nah, untuk subwoofer kita cutting low pass ya. Ini adalah 70 Hz. Slope-nya minus 18 dB. Nah, ini secara cutting-an tentunya tidak baku. Hanya untuk informasi saja. Kadang Twitter bisa juga di cutting 4000. Pernah juga kita cutting 2500. Tergantung letak dan frekuensi yang didapat terhadap respon mikrofon saya. Nah, mikrofon ini kita melihatnya ke layar sini. Contoh kita suara nih. Suara saya tuh lebih dominan di 500-an naik ya. Suara saya tergolong nge-bass berarti. Kalau high frequency disini nih, 4000 ke atas. Hampir mentok. Tapi kalau vokal nih, dominan di 500-800-1 kilo. Jadi, alat ini adalah alat pemandu monitoring frekuensi mana yang lebih, mana yang kurang kita jazz dari komputer ini. Nah, untuk hasil equalizer-nya beda-beda ya. Tiap kanan-kiri Twitter seperti ini, dan mid-rank-nya kiri begini, kanannya begini, mid-bass-nya begini, dan yang kanannya juga beda lagi. Karena kita jazz kanan-kiri masing-masing berbeda, bergantian. Nanti setelah itu, kita gabung antara Twitter kanan, mid-rank kanan, lalu mid-bass kanan, seperti apa. Setelah kiri juga kelar, baru kita gabungkan menjadi satu. Setelah itu, kita baru nanti tes denger suaranya. Nah, kalau masih kurang, kita koreksi lagi. Selalu kita tujuannya mencari posisi panggung itu ke atas dashboard, serta susunan high, mid, low, sub-nya itu dicari yang paling ideal dan yang paling enak. Bukan sekedar kencang bass-nya atau treble-nya yang tajam, tetapi kita cari paling idealnya, agar semua genre musik bisa enak didengarkan. Nah, ini kebetulan harga produknya tergolong yang cukup branded. Serinya sudah kelas atas, yaitu vocal beryllium untuk speaker. Kalau bicara baru sekarang, itu hampir 50 juta, tapi sebetulnya sudah discontinue. Nah, informasi ini, saya masih nyimpen satu set ya, 3W yang baru. Jadi, ini kebetulan dapat yang copotan juga, akhirnya pelanggan kita mau beli. Jadi, kalau baru, hampir 50 juta untuk speaker. Nah, untuk power-nya di angka 7 juta sekian, yang kita gunakan ini, Audison. Serta prosesornya Helix, Pesic, itu harganya saat ini plus tuning 17,5 juta. Nah, ini penjelasan dari saya secara total untuk pengkabelan. Di mobil ini, sistem ini, C-Cring, kabel setrum, kabel speaker, dan RCA input hampir 7 juta ya. Jadi, kalau dihitung-hitung berapa nih? Ya, nggak sampai 100 juta lah, kurang lebih gitu ya. Karena ini kebetulan speakernya dapatnya sudah second, sudah tidak baru. Nah, sebuah sistem itu yang sangat berpengaruh sebetulnya head unit. Tetapi, kali ini kenapa tidak ganti head unit? Nah, ini kebetulan pemiliknya juga baru beli mobilnya katanya. Dan head unit yang seperti ini, ini tidak gampang main ganti aja. Karena ada beberapa fitur yang untuk mobil Ford itu biasanya bermasalah dengan tombol hasar. Jadi, pernah di mobil-mobil yang terdahulu kita ganti, akhirnya tombol ini harus dibawa-bawa nih. Harus ditempel di bawah setir ya. Kita pernah mengerjakan Ford Focus juga sama. Jadi, ada satu perangkat, termasuk Fiesta ya. Perangkatnya ini ada yang jual framenya, tetapi begitu dipasang tidak bisa dipakai. Nah, ini info saat ini sampai di sini mengenai mobil ini. Moga-moga berguna juga nih buat para penontonnya ya. Kalau punya Ford itu nggak main bisa langsung ganti. Nah, kurang lebih begitu. Langsung aja nih, kita mau kasih tes denger. Pertama, track 5 ya. Posisinya ini benar atau nggak. Far, center, mid, center, far, mid. Diulang ya, kiri. Far, center, mid, center, far, mid. Oke, kita jeda dulu. Untuk hasil mobil ini, posisinya sangat baik ya. Waktu dia bilang center, itu kokoh banget dan terukur. Maksud saya itu fokusnya ya, fokusnya itu jelas. Seperti dalam satu titik kira-kira sebesar ini gitu. Seperti bisa dirasakan suaranya. Far, center, mid. Nah, waktu far itu paling kiri ya. Center-nya di tengah, mid yang pertama di depan penumpang. Lalu kedua, center, far, mid. Nah, mid yang kedua di depan saya. Ini beneran ya. Kalau kurang jelas, coba gunakan earphone diulang lagi tadi waktu far, center, dan mid. Secara posisinya sangat baik karena memang prosesornya. Lalu berikutnya kita mau coba tes yaitu track 7. Ini orang suka bilang, center-nya udah nitik belum? Nah, ini yang disebut. Istilahnya itu banyak ya. Ada bleber apa enggak, nitik apa enggak, nitik itu maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Karena katakan bentuk mobil ini enggak terlalu lebar. Jadi enggak boleh terasa itu gede ya. Tapi nitik, di satu titik fokus dan tidak mencong ke atas atau ceper. Nah, itu suara itu sebetulnya bisa disimpulkan, bisa dibayangkan gitu. Oh, ini orang suaranya cempreng nih. Suaranya kayak kotor. Nah, itu sama kayak gitu. Nah, ini artinya suara udah bener. Saatnya kita mau dengerin musiknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini, di lagu ini benar-benar, walaupun lagu keras ya, dia enerjiknya dapat banget, high-nya itu cantik banget. Kita lanjutin nih. Wow, dasyat. Kalau kurang kenceng, saya tambahin lagi. Nah, udah ya. Jadi ini sekedar lagu tes, jadi nggak bisa lama-lama. Nah, intinya adalah mau lagu halus, mau lagu keras, kalau settingannya sudah ideal, itu dari sub, mid, dan treble, itu rata-rata mencukupi. Dan nuansa panggungnya ini hidup. Nah, seperti tadi, waktu kita mendengarkan musik itu, terasa vokalnya lebih maju dan musiknya di belakang. Itu yang disebut dalam sebuah kenjurian itu ada layer ya. Jeda antara penyanyi dan pemusik itu ada jedanya. Oke, itu aja info dari saya. Jadi mau mahal, mau murah. Yang penting adalah tuningnya, lagi-lagi saya mengingatkan. Dan konsultasikan dulu kebutuhan audio atau dicocokkan dengan selera karakter musiknya. Agar tidak salah beli produknya. Oke ya, semoga bermanfaat. Untuk sistem ini, saya bilang imaging. Nanti PR-nya adalah upgrade ke head unit ya. Ditambah, maksud saya bukan dirubah. Pakai player yang minim, yang tidak makan tempat. Tinggal letakkan LCD-nya di mana, nanti bisa play musik melalui USB. Oke ya, semoga infonya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya berkat dorongan kalian. Selalu kita bisa bertahan. Bertahan. Nah, ini pertahanan yang paling penting. Bertahan untuk bisa lebih baik lagi. Oke, dukung terus ya. Dengan cara komen, like, subscribe, dan juga tombol loncengnya. Agar dapat notifikasi di video yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. EMEG. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!